Kembali ke Babe ini Be, kalau kita kembangan ini Be, berbicara tentang aspek kemarahan yang salah satu aspek dari syahwat tadi. Bahkan di psikologi luar negeri, psikologi barat, ada istilahnya anger management. Kalau kita istilahnya tidak mengeluarkan kemarahan, itu akan berpengaruh pada darah tinggi, penyakit-penyakit yang lainnya. Sementara tadi Nabi mengajarkan, menegaskan, jangan marah sampai tiga kali. Lantas bagaimana Kak bisa menyelesaikan ini Be? Baik, sekaligus untuk menjawab Bapak barusan, Pak ada caranya Pak memukul tanpa marah. Ada caranya, sebelumnya pakai dil-dilan dulu sama anak. Nah, kalau kamu melanggar, lihat Bapak gak mau pukul ya, tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan begini, 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 begini. Begitu dia melanggar, Bapak pakai bawang sedikit, colek matinya, set gitu. Saya mati Bapak. Kenapa Pak? Bapak harus pukul kamu sayang. Main sinatron India dulu bentaran. Bapak harus pukul kamu sayang. Bapak gak pengen pukul kamu. Ini ingger manajemen. Bapak harus pukul kamu sayang. Bapak gak pengen, tapi Bapak harus jalankan. Ini sebuah komitmen sayang. Tahan ya, tahan ya sayang. Peluk Pak, peluk. Maafin Bapak ya. Kamu barusan tidak sholat subuh. Jadi Bapak harus pukul dua kali. Itu baru sekali sayang. Tenang Pak, cool. Itu ingger manajemen, Pak. Itu dikeluarkan. Itu dilampiaskan. Tapi gak ada dendam. Kenapa? Anaknya berkata, iya Pak. Oke sayang, besok jangan lagi. Sakit juga tangan Papa. Dan kamu juga sakit. Begitulah. Mudah-mudahan kamu bisa memperbaiki besok. Dua aja sakitnya begitu. Apalagi lohor, empat rokaat, Pak. Apalagi sehari semalam, 17 kali. Nah itu yang dimaksud. Bagaimana kita mukul tanpa marah. Bagaimana kita bisa menghukum tanpa harus melampiaskan emosi. Dalam kondisi anak-anak yang memang masih beli ya. Lantas bagaimana dengan anak yang sudah dewasa, berkeluarga, Pak B. Betul, mohon maaf. Mas Agung mohon maaf. Betul, Pak. Sesuaikan dengan umurnya. Kenapa? Karena pada waktu tertentu, kita hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akan timbul dampak yang lebih parah lagi. Al-Marhumah, nenek, buyut saya itu ya. Kalau nyuruh sholat itu bukan nyuruh. Digelarin sejadahnya. Ditaruh tasbihnya. Ditaruh Quran kecilnya. Jadi kita kagak enak. Ya iya, gue belum sholat. Sholat dulu. Jadi caranya beda-beda. Nah begitu, Pak. Yang bijaksana. Sesuaikan dengan kadar akalnya. Begitu. Anak saya, Aisyah. Dulu masih kecil. Demen banget. Film Barney. Begitu saya pulang, dia belum beranjak dari sholatnya. Dia masih nonton Barney. Saya duduk dulu, Pak. Amin Aisyah. Kenapa? Karena dia lagi suka Barney. Saya mesti suka dulu. Sebelum sholat. Sebelum suruh sholat. Saya duduk dulu sama dia. Saya nyanyi dulu, Pak. I love you. You love me. We are happy family. Dia ketawa terpingkel-pingkel. Baru ketawa, baru saya bilang. Perasaan tadi udah azan. Iya, Pak. Sholat dulu yuk. Yuk. Begitu. Daripada Bapak marah. Mambil handphone. Matiin wifi. Matiin TV. Besok-besok Bapak pulang. Anaknya bilang begini. Iya, Bapak pakai pulang lagi. Kelar, nih. Baik. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia. Takau. Masak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!